Terima kasih. Kita masih menunggu orang tua ataupun tersebut lain, insya Allah pukul 9.00 akan kita mulai. Terima kasih. 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 Bapak, Ibu, Peserta. Sekali lagi. Bapak, Ibu, Peserta yang kami menghormati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pembukaan dan berikut di layar dari Bapak Ibu semua sudah ada istilahnya adalah tempat dimana kemudian webinar ini berlangsung, mudah-mudahan cukup jelas dan suara saya cukup jelas juga kepada para peserta untuk mengkondisikan agar tetap untuk tidak menyalakan speakernya atau mikrofonnya kami berharap semua bisa meng-unmute maaf, maksud saya untuk mem-mutekan mikrofonnya agar tidak ada suara selain dari suara narasumber dan moderator walaupun begitu operator pun akan mengkondisikan secara manual agar semua agar suara hanya masuk dari narasumber dan moderator saja terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Ini adalah terima kasih. 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 terima kasih, terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima, 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 yang, yang, satu tugas, terima, 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 dan, Jadi saya lanjutkan Pertama tadi penciptaan Maksud penciptaan manusia adalah Pertama menjadi hamba Allah Yang kedua itu adalah menjadi kalifah Dan hanya satu-satunya manusia Satu-satunya makhluk Allah Yang kemudian diamanin jenis kalifah Sebagai pengelola di bumi adalah manusia Menjadi kalifah seperti apa Tentu yang cakap, yang adil, dan bijaksana Itu yang ada di dalam surat Al-Baqarah Ayat 2 ayat 30 Dan surat Al-Shod Surat 38 ayat 36 Dan yang ketiga adalah Ini mungkin agak kurang sering disampaikan Tetapi juga menjadi penting kita pahami Bahwa setelah kita menjadi kalifah Tentu tidak sembarang kalifah Tetapi menjadi kalifah yang punya rahmatan di alamin Itu juga termasuk di dalam Termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah Ayat 107 Jadi ketika Rasul diutus sebagai rahmatan di alamin Sesungguhnya juga kita Sebagai panduan seorang Kauan isi agama dan syariatnya Juga menjadi rahmatan di alamin Dengan sendirinya harus menjadi rahmatan di alamin Ini menarik kalau kemudian kita bandingkan Dengan ideologi yang sedang berkembang Jadi mungkin saya sudah bisa pastikan Bahwa rahmatan di alamin Hanya dimiliki oleh ideologi Atau katakanlah Keyakinan Islam Bapak-Ibu bisa bandingkan itu Dengan ideologi sosialis Atau ideologi kapitalisme Itu pasti mereka tidak mengandung Punsu rahmatan di alamin Mungkin mereka menjadi khalifah Dalam mengerti yang menguasai Menolak bunyi Tetapi apakah itu menjadi khalifah Yang kemudian punya rahmatan Nah ini penting kita pahami Bahwa sesungguhnya kehadirannya Tidak sebagai rahmatan di alamin Baik ya Itu saya kira tiga hal Yang mengisir-misir Dan ketika kita menyadari ini Berarti kita harus tidak boleh lepas Dari konsep pendidikan kita Tidak boleh lepas dari persoalan Ketiga persoalan Bagaimana menjadi hamba Bagaimana cakap di dalam mengelola Dan bagaimana punya kepemimpinan Yang rahmatan di alamin Berikutnya Nah Ini yang saya disampaikan sebagai bahwa Konsep awal sekolah interaktif Itu memang sudah menyatukan Mengiriskan ya Jadi Tiga lingkaran Subsistem pendidikan itu Yaitu keluarga Sekolah dan masyarakat itu Tidak boleh berdiri sendiri Sekolah interaktif Memimpikan Bahwa unsur keluarga Sekolah dan masyarakat itu Menyatu di dalam satu konsep pendidikan Ya Oleh nanti kemudian kami menamakannya Sekolah interaktif Jadi bagi sekolah interaktif Gue bilang Yang paling tidak yang Mengambil Apa Ada beberapa sekolah Sebegitnya yang punya Punya karakter sekolah interaktif Dan itu memang tersebar di berbagai kota Baik di Pulau Jawa Ataupun di luar Pulau Jawa Itu Men syaratkan bahwa Hubungan antara Orang tua dan sekolah itu harus nyaman Harus Harus Hangat Harus saling memberi Dan saling menerima Dan itu pasti sesuatu yang harus Terus menurus di pihak Dan dirawat Tidak boleh kemudian keluarga Ketika menitipkan Anak-anak di sekolah Kemudian hanya menerima hasil akhirnya Di akhir bulan Atau di akhir semester Atau di akhir tahun pembelajaran Tetapi selama proses berjalannya pendidikan di sekolah Itu juga ada keterlibatan Di sekolah-sekolah gemilang Itu barangkali umum Atau sudah menjadi kebiasaan Bahwa di akhir pekan itu Kita punya tugas akhir pekan Yang antara lain adalah Tujuannya untuk menjadi Mengkomunikasikan anak dan orang tua Dalam perangkah untuk mengenalkan sekolah Kepada keluarga Dan sebaiknya juga Mengakrapkan keluarga dengan sekolah Jadi di satu sisi Setelah misalnya Tugas akhir pekan itu Dibuat oleh anak-anak Itu Para guru tahu Ternyata komunikasi orang tua dan anak itu Seperti ini Begitu akrab, begitu nyaman Mereka bisa berkomunikasi Sebaliknya juga orang tua Para orang tua menjadi tahu bahwa Sebenarnya Salah satu ide gagasan Dari sekolah interaktif Adalah bagaimana Perhubungannya antara dua Sistem pendidikan ini Secara Secara Positif Sehingga terjadi Saling-saling Nah Keluarga itu Sangat Sangat penting Dalam membangun karakteran Jadi kalau Kemudian karakter Diserahkan kepada sekolah Tidak akan pernah Jadinya Sekolah sebaik apapun Tidak mungkin bisa Membangun karakter Sementara itu Sekolah apa kalau begitu? Sekolah Menenangkan Atau memberikan Keahlian Atau kompetensi Jadi kalau masalah Matematika Masalah konsep berpikir Masalah Penyadaran Atau apa Atau tentang Insight ya Tentang pencerahan Itu barangkali Sekolah Adalah Punya kompetensi Disitu Nah sementara Dalam hal Bagaimana Pembiasaan Bagaimana Keteladanan Itu pasti ada di dunia Masyarakat Itu adalah Bagian lainnya Yang harus Melatih anak Di dalam hal Kepemimpinan Oleh tapi Di dalam Program-program Sekolah Interaktif Itu Kegiatan Seperti Homesay Kunjungan Kunjungan Ataupun Apapun yang Kemudian bersinggungan Masyarakat Itu menjadi program Yang juga diutamakan Karena disitulah Anak-anak Kemudian Bermasyarakat Dan kemudian Membangun Kemampuan Kepemimpinannya Secara masuk Sebetulnya Anak-anak Harus bergaul Dengan anak-anak Di kampungnya Atau di sekitar Lingkungan keluarganya Atau di sekitar Rumahnya Karena dengan Itu ada Proses Memimpinan Anak-anak Yang Punya Banyak Bekal Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Teman-temannya Di kampungnya Atau di rumahnya Di sekitar Rumahnya Itu dengan Cini akan Terlatih Memimpin Karena dia Punya Bekal Untuk Jadi Tiga hal Ini Dan Sekolah Interaktif Sangat Konsen Pada hal ini Bahwa sekarang Kemudian Bolanya Ada di keluarga Saya kira Ini adalah Sebuah Momentum Yang Yang Luar biasa Sebetulnya Jadi Tanpa 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 Dirancang oleh Sekolah Ternyata Kemudian Keluarga Punya Peran Yang Sangat Penting Di dalam Proses Pendidikan Ketika Kita Mengatakan Pendidikan Ada di Keluarga Bagaimana Pertanyaan Bagaimana Melatihkan Kompetensi Di dalam Keluarga Atau Di rumah Nah Sebetulnya Itulah Yang Kita Rancang Jadi Program Program Yang Kita Rancang Terutama Program Matrikulasi Yang Sedang bergulir Ini Itu Antara Lain Membangun Kompetensi Dengan Para Anak-anak Tetap Berada Di rumah Bagaimana Caranya Itu Tentu Nanti Akan Dijelas Lebih lanjut Oleh Kepala Sekolah Masing-masing Atau Kepala Manajer Kelas Masing-masing Tapi Secara Konsep Kami Sudah Menyiapkan Bahwa Kompetensi Walaupun Itu Tidak Berlangsung Di Sekolah Tetap Bisa Berlangsung Di rumah Tentu Saja Dengan Beberapa Keterbatasan Yang Sudah Kita Maklumi Tetapi Secara Keseluruhan Itu Tidak Mengganggu Secara Secara Sajid Pembelajar Nah Kita Mulai Tentang Prinsip-prinsip Menyamakan Prinsip-prinsip Pendidikan Di rumah Jadi Kami Punya Konsep Satu Akar Dan Pendidikan Ini Yang Sudah Kami Sosialiskan Pada Guru-guru Sehingga Mereka Paham Bahwa Di Dalam Pembelajaran Itu Ada Hal Yang Tidak Boleh Tidak Harus Mereka Terapkan Di Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dan Saya Kira Pada Kesempatan Ini Anda Baiknya Saya Sampaikan Hal Ini Karena Bagaimanapun Kalau Kita Sudah Memiliki Akar Yang Sama Batang Batang Yang Sama Tentu Itu Akan Memudahkan Komunikasi Kita Dan Menjadi Konstruktif Secara Garis Besar Saya Ingin Sampaikan Bahwa Akar Yang Kita Sedang Kuatkan Adalah Akar Pendidikan Yang Kita Kuatkan Adalah Tauhid Nah Dari Tauhid Ini Pembelian Tumbuh Batang Yang Secara Berulut Kita Sampaikan Sebagai Pertama Adalah Batang Cinta Yang Kedua Batang Adil Dan Ketiga Batang Kadar Dan Yang Kemat Adalah Batang Jadi Empat Pilar Ini Yang Keluar Dari Akar Yang Kuat Yang Kita Namakan Akar Tauhid Mari Kita Lanjut Dengan Detail Akar Tauhid Tauhid Ini Penting Kita Pahami Karena Memang Ada Pertanyaan Pertanyaan Mendasar Yang Penuh Kita Jawab Dan Perlu Anak Jawab Juga Pertanyaan Misalnya Dari Mana Kita Untuk Tujuan Apa Saya Diciptakan Dan Tidak Kemana Saya Pergi Ini Hanya Bisa Dijawab Oleh Al-Quran Tauhid Bapak 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 Mencari Kemanapun Tidak Akan Pernah Mendapat Jawaban Yang Memuas Secara Akal Secara Hati Jadi Memuaskan Akal Dan Menentangkan Hati Itu Adanya Ditauhid Dari Mana Saya Datang Itu Jawabannya Nanti Ada Dengan Sangat Jelas Untuk Tujuan Apa Saya Ditakan Dan Kemana Saya Pergi Itu Ada Penjelas Sangat Gampang Dengan Mudah Kita Jadi Penting Kita Mendaskan Segala Sesuatu Pada Tauhid Karena Ujung Awal Dan Akhir Kita Berakhir Apakah Tauhid Kita Selamat Atau Tidak Apakah Kehidupan Kita Selamat Atau Tidak Apakah Kehidupan Kita Selah Dunia Akhir Kita Selamat Atau Tidak Tentu Celatalah Apabila Kita Mengambilkan Konsep Ini Semata Mata Kita Menjaga Dunia Ini Kita Tentang Sospadai Tentang Konsep Awal Baik Langsung Paling Tidak Saya Kutipan Tiga Seja Tentang Ayat Yang Memuatkan Perlunya Kita Berpegang Pantau Dia Menjawab Tentang Siapa Itu Allah Allah Itu Adalah Dia Yang Yang Bergantung Kepadanya Segala Sesuatu Jadi Sudah Selesai Kita Sudah Selesai Dengan Pegangan Bahwa Tuhan Yang Kita Sembah Itu Adalah Bukan Sesuatu Yang Berwujud Sesuatu Yang Kita Tidak Bisa Melihatnya Tetapi Sangat Berkuasa Atas Kita Setiap Kita Manusia Secara Nalurnya Memang Akan Mencari Sesembahan Apapun Itu Bentuk Sesembahan Dan Kita Tahu Bahwa Animisme Dinamisme Itu Mereka Mencari Sesuatu Yang Mereka Bisa Sembah Apakah Itu Berupa Benda Patung Atau Berupa Sesuatu Yang Di Luar Jangguan Mereka Seperti Matahari Bilan Bintang Dan Sebagian Tapi Bentuk Penyembahan Mereka Adalah Lurim Dan Kita Manusia Sepanjang Sepanjang Keberadaan Manusia Akan Selalu Mencari Siapa Yang Harus Saya Sembah Dan Kepadanya Kita Berkata Karena Ada Banyak Hal Yang Kita Tidak Kuasai Keterbatasan Itu Kita Sadari Bersama Dan Kepada Siapa Kita Harus Meminta Pertolong Maka Allah Sudah Menjawab Dengan Tuntas Bahwa Kepadanya Berkantung Segala Kita Misalnya Di dalam Quran Surat Al-Ikhlas 112 Ayat 1 dan 2 Ini Surat yang Unik Satu-satunya Di dalam Al-Quran Yang Judulnya Al-Ikhlas Tetapi Kemudian Tidak ada Satupun Ayat Di dalam Surat Al-Ikhlas Menerakan Menyebutkan Disitu Ada Al-Ikhlas Beda Dengan Al-Falak Al-Falak Sudah Ada Al-Falak Di dalam Tapi Al-Ikhlas Itu Jadi Luar Biasa Dan Ini Adalah Sepertiga Dari Nilai Al-Quran Kemudian Yang kedua Adalah Tentang Kapan Siapa yang Akhir Awal Awal Kita Dari Mana Akhir Kita Dari Mana Siapa Yang Awal Siapa Yang Akhir Jadi Kalau Kita Secara Filosofis Para Filosof Para Ahli Filosofat Mencari Dari Mana Kita Datang Dan Kemana Kita Berdi Mereka Harus Bersih Keras Atau Berfikir Keras Untuk Mencari Tahu Tentang Persoal Tetapi Pada Akhirnya Tentang Menjadi Spekulatif Tidak Pernah Ada Jawaban Yang Pasti Tentang Apa Yang Mereka Pikir Tapi Allah Mengatakan Bahwa Yang Awal Itu Allah Dan Yang Akhir Itu Allah Bahkan Allah Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Jadi Sesuatu Yang Baru Setelah Awal Itu Adalah Dan Sesuatu Yang Habis Atau Yang Hancur Sebelum Akhir Itu Pasti Adalah Makhluknya Jadi Sesuatu Yang Hancur Sesuatu Yang Baru Pasti Makhluknya Dan Sesuatu Yang Hancur Yang Total Adalah Awal Yang Awal Dan Akhir Yang Zohir Dan Yang Batin Yang Zohir Itu Berarti Yang Terlihat Dan Yang Batin Yang Tidak Terlihat Dan Dia Mengetahui Segala Sesuatu Bahkan Sesuatu Yang Belum Kita Akan Kerjakan Allah Sudah Mengetahuinya Sesuatu Yang Gaib Kita Tandain Allah Sudah Mengetahuinya Nah Yang Ketiga Adalah Itu Al-Hadid Sudah 50 Dan Yang Ketiga Adalah Tentang Apa Si Sebetulnya Tujuan Allah Menciptakan Manusia Nah Disini Jawaban Allah Dia Yang Menjadikan Mati Dan Hidup Supaya Dia Menguji Kamu Siapa Yang Di Antara Di Antaramu Yang Lebih Baik Amal Jadi Jawabannya Selesai Allah Menciptakan Kita Untuk Menjadikan Kita Beramal Tujuannya Adalah Menjadikan Orang-orang Yang Beramal Beramal Soalnya Beramal Dengan Permintaan Allah Karena Kita Yang Menjadi Pelayan Atau Menyembah Kepada Allah Dan Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Oleh Kita Dalam Raka Penghambahan Kita Kepada Allah Dan Tentu Allah Yang Memberikan Tujuh Kita Mengerjakan Apa Dan Tidak Boleh Mengerjakan Apa Jadi Sudah Terselesai Tidak Ada Pertanyaan Itu Jadi Pertanyaan Filosofi Sudah Selesai Di Jawab Al-Quran Dan Kita Sudah Tidak Usah Berkutat Lagi Di Sana Tugas Kita Nanti Adalah Hanya Sebagai Bagaimana Menjah Allah Yang Baik Yang Kemudian Menyebabkan Kebaikan Sepanjang Kini Nah Batang Pertama Yang Penting Adalah Cinta Jadi Allah Itu Menciptakan Kita Bukan Karena Cemburu Atau Karena Pamer Tetapi Karena Memang Dia Menciptakan Kita Semua Makhluknya Itu Diciptakan Karena Kecintakan Dan Kita Makhluknya Diciptakan Karena Kecintakan Ada Sebuah Alisa Menarik Di Niwak Bukhari Yaitu Ketika Allah Menciptakan Makhluknya Dia Menulis Di Dalam Kitabnya Atas Singgah Sananya Menisbahkan Kepadetinya Sendiri Sesungguhnya Cintaku Melempaui Murka Jadi Penciptaan Kita Karena Cintanya Dan Sesungguhnya Adalah Karena Pengembangkan Kita Kepadanya Kemudian Allah Itu Ada Ar-Rahman 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 Adalah Kasih sayang Allah Kepada Seluruhnya Makhluknya Dan Ar-Rahman Itu Adalah Kasih sayang Allah Kepada Orang Makhluknya Seluruhnya Adalah Kasih sayang Itu Seringkali Disebutkan Oleh Allah Di dalam Ayat-ayatnya Dan Hampir Semua Surat Yang 114 Surat Kecuali Satu Surat Ayat Surat Kesembilan Itu Selalu Dimulai Dengan Bismillah Dengan Bismillah Bismillah Allah Yang Rahman Dan Allah Yang Jadi Alasan Atau Alasan Kehadiran Itu Adalah Bukti Adanya Cinta Allah Kepada Seluruh Bagaimana Implementasinya Mari kita Lihat Ketika Cinta Itu Menjadi Alasan Kehadiran Kita Tentu Kita Menjadi Alasan Bagi Konsep Pendidikan Kita Menarik Bahwa Cinta Itu Adalah Sesuatu Yang Hadir Di Dalam Perasaan Kita Dan Seorang Sikola Mengatakan Bahwa Seorang Sikata Mengatakan Bahwa Cinta Perasaan Kita Hanya Ada Dua Perasaan Atau Emosi Yang Dominant Yaitu Love Love Atau Cinta Dan Fear Atau Takut Rasa Cinta Dan Rasa Takut Dua-duanya Berlawanan Kalau Cinta Mendatangkan Perasaan Positif Sementara Perasaan Negatif Datang Dari Takut Dari Kita Mengadir Kebahagiaan Suka Cita Kedamaian Dan Kegembiraan Dari Takut Kemudian Meninggukkan Rasa Marah Kecemasan Perasaan Bersalahan Kita Tidak Dapat Merasaan Keduanya Bersamaan Pada Satu Yang Sama Keduanya Adalah Sesuatu Yang Melawan Jadi Ada Kita Tidak Bisa Menafikan Bahwa Di Dalam Perasaan Kita Ada Dua Cinta Atau Takut Dan Itu Sesuatu Yang Ketika Cinta Hadir Maka Kita Tidak Ada Yang Takut Minggir Tidak Bisa Dia Ada Bersama Dengan Kehadiran Cinta Begitupun Ketika Takut Yang Hadir Maka Cintanya Yang Terpinggir Menarik Mempertentangkan Ini Menarik Karena Sebetulnya Berangkat Dari Sinilah Kemudian Kita Tidak Punya Alasan Bahwa Mendidik Itu Harus Datang Dengan Cara Yang Kekerasan Atau Dengan Dengan Menakut Nakuti Kita Harus Punya Persepsi Bahwa Mendidik Itu Harus Dimulai Dengan Cinta Nah Tentu Saya Tidak Usah Memberikan Penjelasan Lagi Tentang Cinta Ya Karena Secara Anah Huliah Bapak Ibu Ibu Adalah Tentu Pemilik Cinta Yang Pertama Para Berik Kaman Di Sekolah Berik Barangkali Punya Kecintaan Itu Tetapi Dibandingkan Kecintaan Bapak Ibu Kepada Putra Putrinya Tentu Jauh Ketulusan Tidak Akan Setara Oleh Tanah Itu Sebetulnya Bahagialah Kita Ketika Kemudian Pendidikan Itu Secara Mengejutkan Secara Mendadah Kemudian Kita Alihkan Jadi Keunggulan Keluarga Adalah Pada Kecintaan Yang Sangat Besar Ketulusan Yang Sangat Besar Tidak Ada Yang Bisa Menendangi Kecintaan Ketulusan Seorang Orang Dua Ayah Dan Ibu Kepadanan Yang Ketulian Para guru Dilatih Barangkali Dilatih Untuk Mencintai Tetapi Tentang Hal Ketulusan Mereka Tidak Pernah Bisa Mengalahkan Ketulusan Seorang Ayah Dan Oleh Karena Itulah Maka Sering Saya Sampaikan Kepada Para guru Bahwa Walaupun Kita Tidak Bisa Melakukan Hal Besar Tapi Kita Dapat Melakukan Yang Kecil Dengan Cinta Yang Besar Pelakukan Hal Yang Kecil Dengan Cinta Yang Besar Itu Akan Berdampak Terasa Sebagai Sebuah Bentuk Kecinta Oleh Siapapun Yang Menarik Jadi Barangkali Itu Cinta Adalah Dari Satu Benang Yang Kita Kuatkan Menjadi Landasan Dari Proses Pendidikan Kita Kita Sampai Berapa 11 Sekarang 10 20 Oke Yang Kedua Adalah Batang Jadi Turunan Dari Cinta Itu Adil Secara Mengukur Cinta Itu Hampir Tidak Cinta Itu Tidak Bisa Diukur Tidak Bisa Diangkatkan Tidak Bisa Dikuantifikasi Tapi Kalau Adil Itu Bisa Diukur Bisa Dik Dik Dirasa Di Perlakuan Tidak Adil Kita Bisa Terus Mengejar Mempertanyakan Itu Sampai Kemudian Penjelasannya Itu Menenteramkan Kita Dan Kita Berbikir Oke Saya Telah Diperlukan Adil Jadi Seseorang Yang Tidak Diperlukan Adil Itu Tidak Bisa Kita Katakan Itu Kami Cinta Jadi Ketika Seorang Anak Kita Menentang Kita Tidak Memperlukan Adil Misalnya Kita Atau Kita Punya Anak Mas Sementara Anak Loyang Itu Pasti Akan Menimbulkan Sebuah Perseteruan Di Antara Keluarga Dan Kita Tidak Maksudah Perbuatan Itu Adalah Bentuk Kicintaan Kita Itu Ketika Dia Merasa Dicintai Maka Dia Merasa Diperlakukan Adil Jadi Proses Keadilan Itu Akan Menentukan Atau Mengukur Tingkat Kecintaan Bapak Ibu Yang Memiliki Satu Adil Lebih Dari Satu Anak Tentu Bisa Merasakan Bahwa Pelakuan Yang Adil Adil Tidak Harus Selalu Sama Tetapi Adil Itu Berarti Menempatkan Situ Pada Tempatnya Itu Yang Akan Bisa Dipertanggungjawabkan Bahkan Terdorong Anak Kecil Sekali Perasaan Itu Pasti Akan Adil Jadi Seorang Anak Yang Tidak Adil Di Usia Manapun Apakah Itu Bayi Atau Usia Bandita Itu Pasti Akan Ngerenghik Kalau Dia Merasa Diperlakuan Tidak Dan Ngerasa 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 Itu Dengan Adil Adil Itu Ditegakkan Dan Tidak Boleh Mengurangi Satu Ngerasa Sehingga Dia Tidak Seimbang Posisinya Jadi Ngerasa Yang Baik Adalah Ngerasa Yang Seimbang Kanan Kirinya Sama Tetapi Kalau Salah Satu Kemudian Dikurangkan Atau Salah Sama Dilebihkan Ngerasa Itu Tidak Lebih Seimbang Adil 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 Bapak Ibu Bisa Lebih Jelas Sekarang Kalau Saya Mengatakan Saya Cinta Kepada Anak Saya Maka Saya Telah Berlaku Adil Adil Janganlah Kemudian Kita Mengatakan Saya Cintakan Pada Anak Padahal Pada Pernyataannya Anak Merasa Adil Adil Sampai Sampai Dalam Adil 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 Jangan Jangan Sampai Kebencian Kemudian Menjadikan Kita Tidak Berlaku Adil Terhadap nya Dan Allah Mengertai Ketidak Adilan Atau Kebencian Kita Kepada Saud Ya Nah Bapak Ibu Saya Hormati Jadi Kita Mulai Faham Bapak Sebetulnya Setelah Tauhid Itu Ungkapan Tauhid Yang Paling Murni Adalah Dengan Kita Memberikan Cinta Setelah Sati Kepada Anak Kita Dan Anak Bisa Mengukur Cinta Itu Dari Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Adil Jadi Sekarang Sudah Kita Mulai Mengerupi Tampilkan Saja Keadilan Karena Kalau Kita Menggembar Kebukan Cinta Dan Tauhid Tanpa Menampil Keadilan Itu Akan Menjadi Kesiasiaan Tampilkan Keadilan Dan Nanti Akan Serantan Kita Berangkat Dari Dasar Cinta Dan Cinta Itu Adalah Karena Tauhid Karena Kita Ingin Berbakti Pada Nah Oleh Karena Ketika Kita Berinterasi Dengan Anak Kita Dengan Siapapun Bahwa Ada Hukum Universal Yang Bisa Kita Pegah Apa Yang Tidak Ingin Dilakukan Orang Lain Pada Dirimu Jangan Kamu Lakukan Kepada Orang Lain Jadi Sebelum Maka Sesuatu Kepada Orang Lain Ukur Dulu Kepada Diri Sendiri Kita Suka Atau Tidak Diperlakukan Seperti Itu Kalau Orang Memperlakukan Seperti Itu Kita Merasakan Diperlakukan Adil Tidak Kalau Tidak Janganlah Kita Melakukan Itu Kepada Orang Lain Dengan Alasan Apapun Nah Itu Pertama Jadi Berfikir Seperti Itu Bapak Ibu Tentu Punya Pengalaman Masa Kecil Ada Yang Bahagia Ada Yang Kurang Bahagia Ada Yang Sebetulnya Sangat Menderita Nah Sebagai Seorang Orang Tua Sekarang Kemudian Yang Kita Harus Sikapi Adalah Kita Belajar Dari Semua Kalau Kita Merasa Dipe Adil Maka Itulah Yang Harus Kita Muncul Kedalam Jadi Diri Kita Untuk Kepada Anak Dan Itu Mungkin akan Lebih Mudah Yang Sikap Adil Kepada Anak Itu Sebuah Upaya Yang Sangat Keras Tapi Dengan Kesadaran Ini Saya Kira Semua Orang Tidak Boleh Ada Kementian Dosa Turunan Kita Diperlakukan Buruk Oleh Orang Tua Misalnya Ketak Kita Memperlakukan Buruk Atau Sama Kepada Anak Dengan Alasan Bahwa Saya Adalah Seperti Inilah Orang Tua Saya Mendidik Sehingga Saya Seperti Jadi Ukurannya Sangat Sederhana Kalau Kita Tidak Suka Dili Perlokas Kepada Anak Kita Kemudian Kalau Sudah Terjadi Aksi Reaksi Maka Hukumnya Bergunyi Berbalas Sakit Hati Dengan Keadilan Dan Balas Kebaikan Dengan Kebaikan Jadi Sakit Hati Tidak Boleh Dengan Sakit Hati Lagi Dibalas Atau Dengan Dendam Tetapi Dengan Keadilan Sementara Kebaikan Mengajukan Berapa Balasan Dengan Kebaikan Yang Sama Atau Yang Baik Dan Balasan Suatu Kejahatan Adalah Kejahatan Serupa Maka Barang Siapa Yang Memaafkan Dan Berbuat Baik Maka Pahalanya Atas Tanggungan Allah Sesungguhnya Dia Tidak Menyukai Orang Yang Zali Jadi Itu Yang Diingat Allah Jadi Sudah Semudah Pada Ketik Ini Bapak Memahami Bahwa Pelakuan Adil Adalah Sebagai Anak Di Dalam Keluarga Dan Itu Adalah Sebagai Bukti Taufid Kita Kepada Orang Sebenarnya Berikut Ya Ini Saya kira Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Adil Itu Kebalikan Adil Zalim Dan Keadilan Itu Tidak Dapat Disembunyikan Karena Kezaliman Itu Menimbulkan Kegelisahan Pelemahan Kerusakan Dan Barat Jadi Kita Banyak Belajar Bahwa Sebuah Keluarga Yang Tidak Memperlakukan Sama Anak Atau Tidak Memperlakukan Adil Kesemua Anak Itu Akan Hanya Menimbulkan Percecokan Di Keluarga Lampat Cepat Atau Lampat Apakah Itu Nanti Di Dalam Hal Merasa Bahwa Fasilitas Mereka Tidak Sama Atau Bahkan Yang Lebih Parah Lagi Kalau Kemudian Orang Tusan Meninggal Kemudian Mereka Rebutan Warisan Nah Itu Jadi Perlakuan Ketidak Adilan Itu Akan Beranak Pinat Pada Akhirnya Menjadi Barah Dendam Dan Kalau Kemudian Tidak Tidak Ada Hidayah Taufiq Allah Subhanahu Atala Barangkini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Sulit Kita Perbaiki Ya Sekiranya Itu Kemudian Oleh Itu Peringatan Kelas Dada Allah Jangan Akan Membunuh Dirimu Setunggu Allah Adalah Mahap Dan Beran Seperti Demikian Dengan Menganggar Hak Dan Zalim Maka Kami Kelakakan Memasukannya Kedalam Neraka Yang Dima Adalah Buda Nah Mohon Maaf Bapak Ibu Sekalian Bahwa Kita Tidak Bisa Selesai Dengan Membicarakan Masalah Adil Karena Persoalan Adil Adil Persoalan Tentang Kukuran Bapak Bisa Faham Bahwa Kalau Kita Berlaku Tidak Sama Kepada Anak Anak Misalnya Anak Yang Kuliah Di Perkuluan Tinggi Dan Anak Yang Sekolah Di SMP Tidak Boleh Sama Dalam Berikan Buang Satu Tapi Kan Ada Pertimbangannya Pertimbangan Itu adalah Tentang Ukuran Seseorang Atau Ukuran Kebutuhan Dan Mau Tidak Mau Kita Bicara Tentang Kadar Dan Ini Bagaimanapun Harus Diukur Harus Terukur Dengan Baik Oleh Tentu Pembicaraan Kita Tentang Batang Ketiga Itu adalah Kadar Ukuran Dan Subhanallah Masya Allah Bahwa Allah Sudah Sampai Pada Mengukur Segala Sesuatu Dengan Ukuran Yang Seharusnya Dalam Ayat Ayat Tentu Allah Menurunkan Hujan Pada Suatu Daerah Pada Kewila Dengan Kadar Tertentu Kemudian Allah Menciptakan Manusia Dengan Kadarnya Jadi Semua Itu Sudah Dalam Perhitungan Allah Jadi Mau Tidak Mau Kita Belajar Tentang Kadar Di Sekolah Gemirang Itu Masalah Kadar Itu Antara Lain Di Implementasikan Dalam Sikotest Jadi Begitu Seorang Anak Daftar Ke Sekolah Gemirang Di SD SMP Atau Di Sd SMP Atau Di SABK Itu Kemudian Mereka Di Psikotest Untuk Mengukur Sebenarnya Kadar Kemampuan Mereka Dimana Berbekal Dengan Pengetahuan Ilmu Tentang Anak Itulah Kemudian Para guru Menyusun Mempertimbangkan Kuritul Dan Kapasitas Anak Di dalam Proses Pembelajaran Jadi Memang Tidak Pernah Disamakan Kita Menyadari Betul Bahwa Seseorang Tidak Boleh Diperlakukan Sama Bahkan Apalagi Berkaitan Dengan Kemampuan Akademik Yang Jadi Bapak Ibu Harus Secara Rutin Atau Secara Tekun Mengobservasi Anak Anak Itu Sebetulnya Dimana Batas Kemampuannya Yakinlah Bahwa Setiap Anak Tidak Semua Bahwa Setiap Anak Punya Kadar Yang Berbeda Itu Harus Ditanamkan Dulu Pada Diri Kita Kita Tidak Pernah Membandingkan Satu Anak Ketika Seorang Anak Yang Sudah Misalnya Kakaknya Itu 5-6 Isu Yang Sama Belum Bisa Membaca Kemudian Kita Bisa Mengatakan Ketika Usia Kamu Sudah Bisa Membaca Kamu Keserang Belum Karena Memang Beda Kita Tidak Boleh Memperlakukan Sama Jadi Terima Sebagai Sebuah Pengetahuan Baru Bahwa Anak Itu Memang Harus Kita Observasi Sehingga Kita Tahu Kadarnya Berbeda Kemudian Bakat Minat Berbeda Kita Bahas Di Dalam Perkembangan Berikut Jadi Ini Salah Satunya Sempurna Kalian Nama Tuhan Yang Maha Tinggi Yang Menciptakan Dan Menyempurnakan Pencipta Yang Menentukan Ukuran Kadar Dan Memberi Petunjuk Sudah Menentukan Kadar Kemudian Lalu Memberi Petunjuk Jadi Sudah Sangat Berjaya Bapak Ibu Tinggal Membuka Al-Quran Tinggal Membuka Al-Hadis Semua Tentang Kita Manusia Itu Ada Di Dalamnya Perlu Mencari Menjadi Seorang Filosof Untuk Kemudian Menggali Hal-Hadis Semacam Kita Tinggal Membuka Bagaimana Mendidik Anak Dengan Sebaik-baiknya Memang Bidu Sudah 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 Al-Fulpon Dan Dia Menciptakan Segas Lalu Menetapkan Ukurannya Dengan Tepat Dalam Ayat Yang Lain Dikatakan Allah Menurunkan Hujan Dengan Ukuran Yang Tepat Baik Jadi Makan Penting Dari Kadar Dan Ukuran Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Harus Menjadi Betul Hal Ini Dengan Mengerti Apa Yang Harus Diukur Dan Bagaimana Mukurnya Masalah Yang Kompleks Menjadi Lebih Sederhana Sebetulnya Tidak Mudah Mengukur Kapasitas Anak Tetapi Dengan Pengetahuan Kita Tentang Psikologi Kita Sudah Lebih Sedikit Mendapatkan Gambaran Tapi Apakah Sedetil Itu Ketika Kita Belajarkan Tentu Tidaklah Seperti Itu Jadi Bersama Dan Hari Ke hari Bulan Ke bulan Bersama Dan Anak Kita Tau Lebih Bisa Memaknai Bersambung Hasil 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 Sikotest Dalam Kehidupan Dalam Hal Penerapannya Jadi Selalu Kita Merujuk Apa Yang Kita Lakukan Dengan Hasil Sikotest Dan Kemudian Kita Meng-evaluasi Ulang Terus Menurut Proses Seperti itu Terus Menurut Seperti itu Jadi Bapak Ibu Sekalian Apakah Sikotest Bisa Diperoleh Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Bisa Sementara Begitu Dibagikan Kepada Orang Tua Jadi Tentu Ada Satu Momentum Dimana Ketika Bapak Ibu Dipanggil Sekolah Dan Menerima Dan Kami Sudah Sampaikan Bahwa Ibu Bapak Putra Putrinya Diterima Maka Pada Sama Tentang Bagaimana Sebutnya Kukuran Atau Kapasit Anak Dan Itu Juga Bukti Tentang Itu Akan Disampaikan Kepada Orang Tua Jadi Mengapa Sejak Awal Kami Selalu Mengundang Orang Tua Hadit Di Dalam Penjelasan Tentang Hasil Sikotest Antara Lain Adalah Untuk Mengetahui Ini Jadi Kita Sama-sama Berangkat Dari Posi Start Yang Sama Kami Mengetahui Tentang Hasil Tentu Ibu Bapak Mengetahui Bahkan Kelebihannya Bapak Lebih Jadi Sebagai Pendidik Memang Kita Harus Pandeponin Buat Ukuran Dan Dalam Hal Tentu Itu Sudah Dilekkan Oleh Gemilang Karena Memang Kita Berangkat Dari Persepsi Atau Berangkat Dari Penisip-penisip Ini Ukurlah Apa Yang Dapat Diukur Dan Buatlah Agar Sesuatu Yang Tidak Dapat Diukur Dan Buatlah Agar Dapat Diukur Sesuatu Yang Tidak Dapat Itu Problem Ataupun Masalah Yang Harus Kita Jalani Sebagai Seorang Pendidik Nah Masalahnya Ketika Karakter Itu Ketika Kita Matam Keluarga Itu Mendidik Sisi Karakternya Maka Memang Karakter Tidak Bisa Terlalu Mudah Diukur Tapi Bapak Ibu Akan Mudah Merasakan Karakter Itu Tercapai Tidaknya Akan Dengan Mudah Dirasakan Ukuran Ukurannya Tentu Kalau Bapak Ibu Gali Lebih Jauh Itu Bisa Diukur Juga Kami Mengukur Karakter Pada Sesuatu Yang Memang Dapat Diukur Misalnya Ketika Anak Bisa Berbagi Di Antara Teman Temannya Itu Maka Ada Centang Bapak Anak Bisa Berbagi Kemudian Ketika Bisa Menolong Orang Lain Maka Dalam Lambar Observasi Kita Kita Ketan Anak Sudah Bisa Membantu Orang Lain Nah Mungkin Nanti Bisa Dishare Dari Tiap Sekolah Tentang Ukuran Yang Bisa Dicentang Tetapi Sebetulnya Bapak Ibu Nanti Bisa Bisa Merekspresikan Dalam Deskriptif Saja Sebetulnya Bahwa Anak Sudah Punya Perkembangan Apa Pada Dari Sisi Karakter Ada Nanti Kompetensi Sudah Saya Sampaikan Dukungan Kami Sekolah Adalah Memberikan Modul Modul Yang Membantu Anak Untuk Tetap Meningkatkan Kompetensinya Walaupun Dia Tetap Belajar Di Rumah Hampir Tanpa Perlu Bantuan Ibu Bapak Ketika Kita Mengatakan Modul Itu Didesain Sesederhana Mungkin Hanya Tinggal Anak Mau Berpikir Atau Dilatih Dirangsang Untuk Berpikir Menyelesaikan Dengan Kemampuan Sendiri Selesai Atau Tidak Selesai Laporkan Kepada Mentor Mentor Yang Nanti Memberikan Bimbingan Sehingga Anak Bisa Menyelesaikan Dengan Seluruh Kemampuan Yang Dimiliki Jadi Sekarang Barangkali Ada Perubahan Perubahan Karakteristik Di Sekolah Demiliki Bahwa Yang Tadinya Manager Kelas Kita Sudah Menjadi Mentor Satu Mentor Hanya Mendampingi Sekitar 12 Atau 13 Anak Itu Adalah Sepenuhnya Menjadi Tanggung jawab Mentor Ketika Anak Itu Harus Mengeluhkan Kalau Mengeluhkan Tentang Modul Itu Kepada Siapa Itu Kepada Mentor Jadi Pelayanan Sang Individual Dan Hampir Barangkali Tidak Jam Kerja Yang Spesifik Tapi Saya Kira Nanti Kepala So Menjelaskan Lebih Teknik Tengah Kali Badan Dicipa Untuk Menyederhatan Serealitas Sekiranya 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 Nah Sekiranya Kita Bicara Tentang Ukuran Padahal Ini Kita Menjadi Bahwa Upaya Kita Memang Sangat Terbatas Dan Sampai Kita Pada Kesedaran Kefanaan Kita Fanaan Berarti Adalah Betapa Kita Punya Banyak Klemahan Dan Kita Kembalikan Semuanya Kefanaan La Haulah Wa Lahu Wa Ta'illab Ya Ungkapan Itu Bukan Sekadar Bahwa Kita Menyerah Tidak Ungkapan Itu Sebuah Ungkapan Yang Kalau Di Dalam Ini Jawa Dikatakan Sebagai Continuous Improvement Jadi Perbaikan Terus Menerus Jadi Evaluasi Kemudian Perbaikan itu dilakukan pada batang keempat yang kita namakan FANA ini, jadi semua pembelajaran yang kita sudah berikan kepada anak itu akan ada feedbacknya kepada kita kemudian kita perbaiki kita sempurnakan, kemudian kita mulai lagi dari awal lagi, terus seperti itu jadi proses continuous improvement itu terus kita lakukan sebagai bentuk-bentuk penyempurnaan dari apa yang kita ingin capai sehingga sebetulnya kuncinya adalah bahwa tidak seluruhnya kita ketahui itu yang penting tetapi mengetahui bahwa kita tahu itu lebih penting lagi daripada kita mengatakan kita mengetahui semuanya, berarti ada satu yang pasti akan luput dari kita atau kita mengatakan kita tahu kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, yang lebih yang parah adalah kalau kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu jadi dianggap bahwa kalau kita makan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu adalah kita memang tidak sedang mencari tahu apa-apa yang harus kita keperbaiki kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu berarti kita sedang menyerah dan tidak berusaha untuk memperbaiki ketidakmampuan kita atau ketidaktahuan kita untuk menjigit yang lebih baik adalah setelah itu kita mencari oh ya kalau begitu, kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kita tahu oleh ketika akan kita cari solusinya seperti apa ke depan, dengan mencari referensi baru, atau mencari kehilangan baru, dan seterusnya puncak kelebihan kita adalah, sebagai manusia adalah, kemampuan untuk mengenal diri yang berujung kepada pengenalan Allah sehingga, kita secara sadar menjadikan hamba, menjadi hambanya, jadi maksudnya adalah bahwa kesadaran kita sebagai hamba itu yang menjadikan, tetap berusaha gitu dan dengan lebih kita mengenal diri kita, kita akan lebih mengenal Allah, bahwa Allah lah yang maha puasa maha mengetahui dan seterusnya, dan kita terus menerus memperbaiki diri berikutnya Bapak-Ibu yang saya berhormati oleh karena itulah memang kemudian ketika kita suntuk ya berhadapan dengan anak-anak kadang-kadang itu menjengkelkan gitu membuat kita kadang-kadang tidak tahu harus bagaimana barangkali kita harus menjengkelkan jendela jendela kalau kita ingin melihat bagaimana bentuk gunung maka kita harus menjauh dari gunung itu agar kelihatan, oh gunung itu rupanya bentuknya seperti seperti itu ya seperti asipan seperti asipan seperti segitiga itu hanya mungkin kalau kita lihat dari kejauhan jadi ketika Bapak-Ibu terlalu terlalu dekat dengan anak dan pengertian terlalu masuk ke dalam dunia ke dalam anak gitu dan lupa untuk berangkat keluar dari sejenak nanti kita akan terpancing dengan emosi-emosi jadi perlu juga kita keluar sejenak melihat anak dari jauh menikmati bagaimana suasana anak kesarian dari sisi yang jauh untuk memberi kita nafas lagi dan kemudian kita memberikan kita persepsi baru tentang anak jadi kita perlu sejenak seperti itu keluar dulu para guru juga seperti itu dia perlu jalan-jalan dulu begitu ya Bu Erna ya jalan-jalan dulu tidak selalu suntuk kemudian mengurai kesulitanan tentang anak tapi ya sudah lah lepas dulu rilis dulu semuanya kita jalan-jalan kita santai dulu kemudian ada waktunya kemudian kita mengevolusi lagi perjalanan pendidikan ya jadi kalau Bapak-Ibu yang kalau kami di sekolah misalnya mendapati anak itu gimana sih sulit banget ini anak itu maka tentu kita harus lihat ke belakang akar persoalan anak itu ternyata dikeluarganya seperti ini tapi kemudian kalau keluarganya baik-baik biasanya tanpa masalah kita harus melihat lebih jauh lagi oh mungkin masyarakat tempat dia bergaul bergaulnya itu bergaul yang kurang baik misalnya sehingga dia terpengaruh jadi itu jadi itu ada proses yang harus kita cermati harus kita lalui untuk bisa mengukur oh kalau begitu solusinya bagi anak seperti ini baik berikutnya nah kembalilah ke sini ya jadi tawhid kemudian dari tawhid pun untuk cinta cinta turun ke adil adil turun ke kadar dari kadar menjadi fana dari fana kembali sebuah perenungan sebuah perbaikan untuk kemudian kita membersihkan kembali tawhid kita betapa banyak kita harus istighfar betapa banyak kita harus bertobat merendahkan diriakan Allah untuk mendapatkan mendapatkan ilham mendapatkan hidayah di Allah SWT sehingga kita bisa melakukan yang lain berikutnya lagi dengan lebih baik berikutnya nah ini yang sering saya sampaikan kepada para guru jadi ada yang kita nampakkan sebagai hirarki kebutuhan masyarakat saya ingin sampaikan kepada para guru dan juga hari ini kepada baru-baru sekalian bahwa janganlah kemudian kita atau kita harus menghindari mengiming-iming anak dengan berantak dari bawah bahwa ibu-ibu punya pendapat persepsi bahwa kebutuhan makan harus ditamakan daripada kebutuhan iman misalnya kebutuhan tentang pakaian sedarulkan daripada kebutuhan tentang pengertian tentang tawhid atau kembangkan ibadah kepada Allah SWT jadi marilah kita balik situasinya pertama kita berikan rasa tawhid kepada Allah SWT lewat proses transcendensi itu kemudian dari sini kita gali kemampuan aktualasi sendiri kita kemudian dari sini kita bangun rasa kepercaya diri anak dan dengan rasa percaya diri anak yang jadi itulah sebetulnya itu akan dengan sendirinya anak mengukur oh ternyata kebutuhan sosial saya seperti ini rasa aman saya cukup seperti ini dan rasa lapar saya cukup ditutupi atau dipenuhi dengan makanan seperti ini itu semua akan terjadi dengan sendirinya ketika memang kita sudah pada level dimana dengan keimanan kepada Allah itu menimbulkan rasa syukur kita yang besar kepada diri kepada Allah dan kepada diri sendiri dan kita kemudian termotivasi untuk mengembangkan diri kita sebagai penutup saya sampaikan bahwa itulah barangkali filosofi dari moto yang kita serukan kepada diri kita dan kepada anak jadilah diri munat dengan namanya jadi namanya dulu kita dahulukan kemudian jadilah anak percaya diri menjadi diri dan setelah itu semua persoalan kebawahnya akan dengan sendirinya selesai mudah-mudahan itu juga akan Bapak Ibu teriakan atau selalu Bapak ungkapan kepada anak-anak jadilah diri munat jadilah diri munat dengan namanya karena Bapak selalu Bapak Ibu selalu menyampaikan sesuatu atas namanya bahwa kami memberi makan kalian itu atas nama Allah kalian memberi ketakian kepada kamu itu atas nama Allah kalian belajar disini atas nama Allah dan seterusnya dan seterusnya sehingga anak mencukup pandai dengan Allah dan dia bersyukur bahwa dia hadir sebagai sebuah wakil Allah di bumi dan untuk itu dia kemudian bertugas untuk menjadi khalifah yang adil dan bijaksana ya saya kira itu terima kasih atas perhatian baru sekalian dan sebagai ucapan terima kasih juga pada penulis buku ini ya titik Mbak ya Bapak Ahmad Tohafaz yang bukunya pada tahun 2008 mungkin sudah saya dapatkan itu itu menjadi dalam mengembangkan konsep-konsep yang tadi Bapak selalu saya sampaikan kepada itu tadi ya jadi intinya adalah bahwa kita menggali grand teori itu dari Quran dan Sunnah jangan kemana-mana kita mah sudah selesai sebagai seorang muslim dan itu yang kita yang paling unggul yang kita dapat kita ungkapkan tinggal bagaimana kita mencoba metodoli menggalinya dengan sendirikan pas sehingga proses pembelajaran dan pendidikan kita berjalan di atas jalan yang di Allah subhanahu wa ta'ala Pak Puntan kalau ada kekurangan kelepatan kelepatan dan kekurangan kami semua itu adalah karena kekurangan kehilapan saya pribadi dan apun kalau kebenaran itu adalah datang Allah subhanahu wa ta'ala bila hitap wa li alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ya terima kasih Pak Edy sebagai nantra sumber kita di sesi kedua Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah mungkin masuk ke penghujung namun sebelumnya adalah kita kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan kita punya 10 menit barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara garis besar adalah memang filosofi pendidikan yang disampaikan Pak Edy ini yang asalnya di sekolah dirumahkan saat ini jadi filosofi ini mari kita kemudian munculkan lah ya di rumah masing-masing mulai mulai dari Tauhid kemudian Cinta Adil Kadar dan Fana itu bisa dicermati kembali lalu diturunkan dalam katarang teknis di rumah masing-masing seperti apa pelaksanaannya nah barangkali ada yang ingin ditanyakan kami membuka sesi pertanyaan kurang lebih 1-2 pertanyaan boleh langsung di chat saja melalui kolom chat atau barangkali ada yang ingin berdialog langsung boleh di unmute lalu dari kami saya sebagai moderator akan mencoba untuk menyemak dan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada narasumen terima kasih Bu Meina Rahmawati ada sebuah pertanyaan Pak Edi dari Bu Meina pertanyaannya adalah apakah ada metode khusus yang disarankan untuk continuous improvement perkembangan anak di rumah kalau di kami kan ada yang namanya lembar perkembangan yang kemudian itu disosialisasikan atau disampaikan kepada orang tua dan memang sudah ada jadi berangkat dari kurikulum dulu kurikulum sederhana sebetulnya kurikulum kita itu kan sederhana sekali Bapak Ibu kalau melihat buku panduan gemilang itu ada 5 aspek cager, bager, benar, pintar, singat itu sudah ada aspeknya tapi kalau mau memerlukan lebih detail tentang aspek ini nanti kita bisa koordinasi dengan masing-masing kepala sekolah jadi ukuran-ukuran itu ada kita sudah buatkan itu dan itu bisa diterapkan juga di rumah terutama dalam hal karakter dan kemudian jangan lupa setiap 3 bulan kita akan mendapatkan apa yang kita namakan sebagai apa itu parent teacher PTI parent teacher interview jadi Bapak Ibu akan walaupun mungkin nanti webinar dari dalam bentuk baiknya sih hadir baiknya hadir jadi kita bertemu setelah tidak protokol kesehatan bisa tetap kita terapkan jadi 3 bulan nanti kita ketemu untuk membicarakan perkembangan anak dari tinjauan Bapak dan dari tinjauan kami walaupun sebenarnya lebih banyak anak-anak tidak ada di rumah tapi itu tentu menjadi informasi yang menarik nah bagaimana Bapak Ibu mengukurnya itu nanti akan ada semacam toolsnya ya toolsnya dari kami untuk kami sampaikan tapi sederhana chagir, bagir, benar pintar singkat kalau chagirnya itu berarti nanti aktivitasnya seperti apa kemudian berat badan tinggi badan pun diukur dan seterusnya itu nanti ada laporannya dari situ kita analisis sebenarnya perkembangan seperti apa jadi evaluasi yang penting adalah ada catatan datanya dulu Ibu ya jadi kita semua rajin mencatat ada kalau anak-anak sendiri punya jurnal ada semacam diary ya mereka membuat diary ya jadi kalau penugasan dari sekolah sih siap hari anak punya diary boleh jadi mereka tidak memberikannya kepada Ibu tidak apa-apa karena itu memang sebesifat pribadi anak-anak pengen menuliskan aja apa yang mereka ingin menuliskan ya tidak perlu kita mengetahui juga tentang akhisi itu tapi paling tidak anak-anak sendiri punya ya dan Bapak Ibu juga mestinya punya kalau kita namakannya adalah anekdotal ya jadi Bapak Ibu Ibu Guru nanti juga harus sedikit-sedikit memahami istilah-istilah yang ada di dalam dunia pendidikan ya anekdotal itu apa itu catatan pribadi kita tentang apa yang terjadi yang menjadi kejadian istimewa pada hari itu boleh jadi ada boleh jadi tidak tapi sebagai sebuah bentuk sebuah bentuk apa ya apalagi Bapak Ibu kan hanya mengamati satu dua anak di dalam rumah itu saya kira akan sangat mengasihkan kalau Bapak Ibu menuliskan sebuah jurnal sendiri di rumah dan itu akan menjadi bahan pembicaraan atau bahan yang Bapak Ibu sampaikan kepada wali kelas atau kepada manajer kelas nanti Ibu Bapak Ibu akan dapatkan itu sebagai bagian dari bentuk matrikulasi kita ya jadi bentuk matrikulasi adalah sebenarnya bentuk pengenalan terhadap proses pembelajaran dan sekali juga Ibu Bapak mengenal karakteristik ataupun langkah-langkah ketika menjadi seorang pendidik di rumah ya tetaplah kita harus punya kaitan besar bahwa rumah yang menyenangkan rumah yang menghadapkan jadi tidak ada sama sekali sesuatu yang bersifat kami tidak pernah membuat modul atau membuat bahan ajar yang kemudian mengharuskan anak mengulang-ulang hal yang sama tidak ya jadi kami sudah menghindarkan hal semacam itu yang akan menimbulkan kebersanan yang kita akan seluruh pancing dari anak adalah kemampuan berpikir kemampuan membacakan masalah dan itu hanya cukup dengan satu dua soal yang bisa didiskusikan dengan keluarga barangkali itu Bu mungkin ada kalau tidak puas silahkan ditanyakan baik emang enggak Bu Menar cukup oke baik Ibu dari kelas berapa ini Bu kelas berapa Bu Menar putranya kelas 3A oh 3A oke satu pertanyaan lagi Bapak Ibu saya kira masih ada waktu kurang lebih 5 menit mangga mungkin pertanyaan baru atau masih menanggapi pertanyaan sebelumnya juga boleh oh 4A katanya mungkin setelah naik kelas ya Bu oh naik kelas iya mangga satu pertanyaan lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mangga Pak Deni Sayapur Rahman bagaimana menyikapi pembelajaran anak inklusi hiperaktif yang ingin selalu belajar belajar di luar tidak mau di rumah sesuai konsep Bapak terima kasih Pak Deni silahkan Pak Edi ya konsep belajar di rumah tidak berarti harus berada di dalam ruangan rumah ya Bu jadi dimanapun itu yang penting adalah bahwa pendidiknya atau gurunya adalah ayah dan ibunya bukan orang lain jadi bahwa belajarnya di rumah atau di luar rumah itu tergantung komitmen atau kesenangan anak itu bisa dilakukan bahkan semua kebiasaan-kebiasaan itu adalah pembelajaran jadi saya ingin mencapaikan bahwa kalau Bapak Ibu misalnya berjalan-jalan keluar kemanapun itu misalnya sedang keliling bersama dengan anak-anak untuk sebuah perjalanan apakah yang perlu keluar kota di dalam kota mungkin ada baiknya Bapak Ibu selalu sebelum dapat kalau itu masuk sudah masuk waktu sholat gitu ya mungkin ada baiknya membiasakan bahwa sebelum masuk rumah itu selesaikan dulu sholatnya bersama anak-anak di masjid kalau situasi masjidnya memungkinkan tapi sekarang sudah banyak masjid yang menerapkan protokol protokol kesehatan jadi ketika saya perjalanan ke Surabaya itu beberapa hari yang lalu saya selalu mendapati masjid-masjid terutama masjid-masjid besar itu yang memang sering dikunjungi oleh para pelancong itu menerapkan itu jadi ada penanda bahwa ini tidak boleh diisi harus kosong kemudian sebelahnya boleh diisi sebelahnya kosong lagi dan seterusnya kemudian setiap masjid sudah ada sabun jadi sebelum apa-apa harus masuk di tangan dulu kemudian baru masuk ke dalam masjid kemudian berhubung dan seterusnya jadi ini adalah sebuah pembiasaan yang akan tertanam pada anak-anak ya bahwa ketika anak kemanapun itu akan terkait dengan masjid terkait dengan sholat dan karena kita memang sudah membiasakan jadi proses sebelum masuk rumah dari sebuah perjalanan nyimpang ke dalam masjid dan lakukan sholat dulu dalam paitannya sholat wajib ya jadi kalau kalau memang ada waktu sholat wajib dan belum kita kerjakan sebelum sampai ke rumah nyimpang ke sebuah masjid kemudian kita lakukan sholat berjamaah bersama bersama anak-anak itu sebuah proses pembajaran yang berkaitan dengan karakteran membangun keimanan ketauhi dan keperalus benar-benar lewat perilaku keteladanan kita ya jadi begitu pak ya jadi tidak harus selalu berada di rumah tentang hiperaktif maaf sebentar tentang hiperaktif ya tentang hiperaktif jadi sebetulnya nanti ada sesi menarik dari Ibu Inu Piatri tentang bagaimana rumah sebagai bentuk terapi terbaik ya rumah dalam pengertian Bapak Ibu ya jadi seperti yang tadi sampekan rumah tidak tidak selalu dalam pengertian badan di dalam rumah dalam kotak rumah tidak ya tapi sebagai sebuah proses pembelajaran jadi proses terapi hiperaktifitas misalnya itu kan sebetulnya karena memang mereka punya energi yang cukup besar yang harus mereka salurkan ya kalau sudah capai pasti tidak akan terlalu banyak bergerak jadi kalau begitu syaratnya adalah Bapak Ibu soal raga dulu berapa menit kalau kita mau menghabiskan anti-anak berapa lama ya 30 menit bergerak oke 30 menit olahraga jalan-jalan lagi-lagi sekitar rumah nah kalau sudah capek kemudian proses pembelajar yang lain tapi kan selama kemudian Bapak Ibu menemani anak-anak olahraga itu pasti juga ada banyak pembicaraan banyak pengetahuan yang bisa disaling dibagikan itu aja sih kalau sudah hiperaktif capekan aja lulu anak kemudian nanti belajar dan proses itu kalau setiap hari dilakukan itu tidak mungkin dilakukan di sekolah setiap hari seperti itu karena banyak program tapi kalau di rumah dengan keluasan waktu Bapak Ibu bisa melakukan secara sangat terluas terima kasih terima kasih Pak Edy untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari para peserta dua pertanyaan cukup dan memang waktunya sudah sebentar lagi pukul 11 dimana kita mengalokasikan waktu webinar ini sampai pukul 11 Bapak Ibu yang kami hormati webinar series ini hari pertama di tanggal 1 Juli ini merupakan pengantaran awal saja betul-betul filosofi dasarnya dan bisa dikatakan masih apa ya mungkin dikatakan konsep yang permukaan gitu ya sehingga kita akan mematangkan atau menyampaikan hal-hal lebihnya di hari kedua tiga dan keempat insyaallah saya juga sekaligus mengumumkan besok di jam yang sama pukul 9 sampai 11 akan ada webinar kedua yang akan diisi oleh Ibu Radna Permanasari SAG yang merupakan kalau track record itu di Gemilang sudah lebih dari 12 tahun dan sudah hampir mungkin 1-2 periode sebagai kepala sekolah di SD maupun di SMP Gemilang semua satuan Pak Paul juga pernah ya Pak Paul juga pernah di SMP istilahnya Bu Radna ini awal merintis Gemilang beliau turut membangun Gemilang dengan tema home sweet home dengan pengalamannya dan juga keilmuan yang beliau memiliki mudah-mudahan besok bisa menjadi insight tambahan wawasan tambahan untuk Bapak Ibu semua lalu hari ketiga webinar series akan diisi oleh Bu Anissa Nurahmah SPSI yang merupakan praktisi secara khususnya di dunia Pak Ud namun tentu ilmu atau wawasan yang ingin disampaikan tetap bersifat universal dengan tema asyiknya memerisai mai anak di rumah lalu ditutup di hari keempat yang akan disampaikan di hari Sabtu di jam yang sama oleh Bu Ine dengan tema terapi rumah sebagai terapi terbaik anak yang memang secara spesifiknya Bu Ine ini cukup lama berpengalaman di dunia SABK sekolah anak berkebutuhan khusus juga ya istilahnya menjadi konsultan juga di Gemilang untuk sekolah berkebutuhan khusus dan anak-anak inklusi mudah-mudahan dengan keilmuan yang beliau bertiga ini miliki pengalamannya juga Bu Ine pun sama sudah 12 tahun lebih di Gemilang dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan tambahan ya kepada orang tua baru yang hadir saat ini juga besok dan 3 hari ke depan maupun orang tua orang tua lama di Gemilang yang sudah beberapa tahun berada di Gemilang semakin menguatkan konsep pendidikan bagi anak-anak kita sejalan dengan visi sekolah dan sejalan dengan visi keluarga di rumah baik tepat pukul 11 saya kira cukup kami menyampaikan usapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta juga kepada Pak Ebi sebagai narasumber dan kepada Bu Hani tadi sebagai pengantar awal sekolah sirihnya saya sebagai moderator di sini saya kira cukup kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Alhamdulillah masih ditunggu kehadirannya Bapak Ibu di 3 hari ke depan jam yang sama sekali lagi dengan narasumber yang berbeda dan spesifikasi materi yang berbeda juga rekamannya rekaman ada nanti rekam betul slide akan dikirim juga nanti melalui kepala sekolah melalui MK-nya bagi yang memang berasal dari luar sekolah gemilang silahkan boleh jabri saya dari surat edaran atau dari poster sudah ada nomor saya boleh jabri saya untuk meminta slide ya begitu pun hasil rekaman insyaallah akan kami kirimkan setelah diolah atau di-download dan kemudian bisa dibagikan karena pasti bentuk filenya berupa drive Google yang kapasitasnya bisa sampai ratusan mega baik terima kasih sekali lagi kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Subhanallah wa bihan shabu'ala ilaha ilaha anta wa'alaik mohon maaf atas segala kekurangan wa billahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.